Oke teman-teman kembali lagi ke channel saya Nah di video kali ini saya akan sedikit bercerita Jadi 3 hari yang lalu ada hewan dari warga Yaitu ada seekor musang Musang pandan teman-teman Dia menyerahkan ke saya Karena musang ini dia nyangkut di jaring Atau masuk ke pemukiman Dia nyangkut di jaring rumah warga Dan terdirit oleh jaring Sehingga dia tidak bisa lepas Nah akhirnya sama orang yang punya rumah tersebut Dipukul kepalanya Biar bisa melepas dari jaring itu Karena pas mau melepas musang ini Musang ini berontak terus dan mau gigit Akhirnya dia dipukul kepalanya Sama orang yang nangkep musang ini Dipukul kepalanya lalu pingsan Dan diikat Diikat bagian badannya Lalu dilepas kakinya yang terkena jaring Dan ditaruh di pinggir jalan Teman-teman Ditaruh di pinggir jalan Mungkin Maksud si orang ini Biar ada orang yang menemukannya Menemukan musang ini dan dirawat Nah dan kebetulan Orang yang mendapatkan musang ini Di rumah dia Itu kenal sama saya teman-teman Jadi dia pagi-pagi Ke rumah saya dan Bilang katanya itu ada musang Posisinya dia Udah pingsan Karena dia pukul Tadinya Dia ingin hanya ingin melepaskan saja Melepaskan Dan kakinya yang terlihat jaring Tapi musang ini berontak Teman-teman Defense Jadi dia memukul Kepalanya Bagian kepalanya Pingsan sebentar Lalu saya ambil di pinggir jalan Saya bawa ke rumah Dan saya langsung Kasih minum Kasih minum air gula Kasih minum air putih Terus saya coba diamkan Dan musang ini Benar-benar lemas sekali Teman-teman Dan kakinya Yang paling parah itu Kakinya Kakinya dia seperti Apa ya Lumpuh atau gimana ya Soalnya dia terkena jaring Mungkin terkena jaringnya Cukup lama Mungkin dari malam Dari malam Dan baru ketahuan pagi Sama orangnya nih teman-teman Dan ini Sekarang udah 3-4 hari berarti di saya Ini dia Musangnya sekitar Umur 6-7 bulanan Jadi dia di kaki Kanannya Di kaki kanan depannya Eh di kaki kiri Di kaki kiri depannya Dia seperti Kesakitan teman-teman Jadi kalau tersentuh itu Seperti kesakitan Nah ini Tuh lihat Dan pas saya Terima Musang ini Pas dia bangun Dari pingsannya Dia tidak Ngegertak sama sekali Kepada saya Tidak ngegigit sama sekali Kepada saya Entah ini musang Liar Atau musang Lepasan orang Tidak tahu Nah musang ini Langsung ya Seperti ini Seperti yang jinak Sepertinya mungkin Ini lepasan orang Atau gimana Saya juga tidak tahu Dan ini Kaki yang sebelah sininya Nih teman-teman Nih sebelah sini Sebelah sininya Dia kesakitan Dia kesakitan Dan dia Pas Awal datang Ke rumah saya Itu Tidak bisa bangun Sama sekali teman-teman Tidak bisa bangun Sama sekali Badannya kurus Terus Saya langsung Beri dia Kasih air gula Supaya Bisa segar lagi Terus Sorenya Saya Kasih dia makan Kasih dia makan Pasti dia Tidak mau makan Kalau dia Disediain Pisang Atau papaya Di Kandangnya Itu pasti Dia tidak mau makan Karena dia Masih stress Jadi saya inisiatif Untuk Dikasih makan Sama saya Disuapin Jadi dibukain dulu Mulutnya Dengan secara halus Lalu saya kasih makan Ke Dalam Mulut Simusang ini Dan ini Hari yang ketiga Hari yang ketiga Dia mulai Belajar jalan lagi Seperti Dia baru lahir lagi Teman-teman Jadi dia Belajar jalan lagi Belajar berdiri Pas dia berdiri juga Sering sekali Jatuh Ini juga Pegangan ke tangan saya Nyakar Jadi dia Belajar lagi Teman-teman Belajar jalan lagi Jadi ini Kalau misalnya Ditaruh Di lantai Dia Akan Merangkak-rangkak Seperti bayi Teman-teman Merangkak-rangkak Sedikit Jatuh Jadi Saya Akan Berusaha Membantu dia Akan Berusaha Biar dia pulih lagi Doain Semoga Musang ini Bisa tetap sehat Tetap hidup Walaupun musang ini Bisa hidup normal lagi Insya Allah Saya akan Release nya Saya akan Lepaskan lagi ke alam Ataupun Kalau dia Sudah Tidak bisa Normal kembali Mungkin akan saya Keep teman-teman ya Oke Jadi Ini Tuh Lihat teman-teman Dia Kalau Dia pegangan Pegangan yang tangan Kiri depan Itu dia sangat kesakitan Mungkin ada Bagian yang Entah itu tulangnya patah Entah kenapa Saya juga belum Ke dokter hewan Rencana Mau ke dokter hewan Cuman saya belum Ada untuk Ininya Teman-teman Untuk biayanya Jadi Akan saya usahakan dulu Sama saya Akan saya rawat dulu Akan saya maksimalkan Untuk rawat Ini musang Dengan cara saya sendiri Usangnya sangat Friendly Sekali Teman-teman Mungkin ini Lepasan orang Atau gimana Saya juga tidak tahu Ini mungkin Saya akan Lihatkan Dia Berjalan Jadi ini Pas datang Sama sekali Teman-teman Sama sekali Dia tidak bisa jalan Sama sekali Dia Tidak Gerak Gerak Yang gerak itu Hanya perutnya saja Hanya nampas Hanya napas saja Jadi kaki itu Semuanya lemas semua Pas dia datang Ke rumah saya Pas saya bawa ke rumah Nah sekarang Sudah mulai ini Sudah mulai Ada perkembangan Sudah mulai Bisa berdiri Setelah saya kasih makan Beberapa hari Dan Tuh Lihat Dia Seperti ini saja Dan ini Badannya sudah lumayan Agak gemuk Teman-teman Saya kasih makan Pisang Kasih makan Papaya Dan Dia sudah Mulai Puk Sudah Puk Jadi Tidak ada Hambatan Untuk pencernaannya Teman-teman Jadi normal Pencernaannya Masih normal Mungkin ini Kendala Di Kakinya saja Teman-teman Kakinya Kayaknya Entah itu Tulangnya patah Atau Gimana Saya juga tidak tahu Nah Tuh lihat Seperti ini Teman-teman Dia Belajar jalan Masih Kayak Belajar jalan Lagi Masih Merangkak-rangkak Jadi Memang Kaki yang Sebelah Kirinya Depan Sebelah Kiri Sepertinya Itu Yang Terkena Jaring Jadi Jaringnya Itu Jaring Yang Pembatas Buat Kolam Itu Bukan Jaring Burung Atau Jaring Yang Sengaja Buat Menangkap Predator Itu Bukan Teman-teman Jadi Jaring itu Hanya Pembatas Dia Mungkin Melewat Kesitu Lalu Dia Tersangkut Teman-teman Dan Tersangkutnya Kakinya Kaki Kiri Depannya Dan Itu Mungkin Agak Lama Karena Si Orang Tersebut Lapor Ke Saya Pagi Mungkin Ini Tersangkutnya Malam Karena Ini Makhluk Atau Hewan Nokturnal Yang Aktif Di Malam Hari Ini Adalah Musang Pandan Dan Saya Akan Coba Merawat Sampai Dia Sembuh Sampai Dia Ulih Kembali Saya Akan Mencoba Merawat Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Merawat Ini Musang Ini Badannya Udah Lumayan Gemuk Pas Datang Dia Sangat Kurus Sekali Teman Teman Sangat Kurus Dan Lemas Teman Teman Posisinya Lemas Sekali Pas Datang Dia Jadi Mungkin Kedepannya Saya Akan Selalu Update Tentang Musang Ini Entah Di Sosial Media Saya Entah Itu Di Instagram Atau Di Whatsapp Atau Di Youtube Disini Mungkin Akan Saya Terus Update Perubahan Musang Ini Atau Kepulihan Musang Ini Teman Teman Semoga Dia Bisa Cepat Pulih Kembali Normal Dan Semoga Musang Ini Bisa Kembali Lagi Ke Alam Teman Teman Kalaupun Dia Normal Kembali Tidak Cacat Kalaupun Dia Cacat Mungkin Akan Saya Keep Teman Teman Jadi Terima Kasih Yang Telah Menonton Video Ini Terima Kasih Banyak Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Karena Subscribe Itu Bahan Bakar Saya Dan Jangan Lupa Tinggalkan Jejak Kalian Di Kolom Komentar Oke Kita Dadah Dulu Sama Kamera Misalnya Kita Kasih Nama Mungkin Mungkin Akan Saya Pikirkan Namanya Tak Eh